Keju Keju banyak sekali Wah, keren Kalau mama ingin lihat cowok-cowok atau cowok Kalau cowok, tangan kiri, kalau cowok, tangan kanan ya Ya sekalian aja ya Satu, dua, tiga Terima kasih Halo geng, selamat datang kembali di Tara Oni TV Hari ini lengkap banget pasukannya Ada Tara, ada Oni, ada Mama Abah Terus ada editor cantik kita Oke, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau makan siang yang spesial Betul banget Karena di daerah Kelapa Gading Teman saya sekarang lagi managing restoran Korea Jadi dia ajak kami untuk makan di sana Oh gitu Karena kan mertua saya baru itu pertama kali di Jakarta tahun ini kan Gitu Jadi untuk tahun ini kita bakal makan makanan Korea yang pertama kali Betul Sekalian ingin berpisahan dengan tahun ini Jadi kita mau makan makan spesial hari ini Oke gengs, kalau misalnya gengs juga penasaran hari ini kita mau makan apa Ikutin kita Terus Terus Sampai, let's go Dari teman saya Akhirnya baru terjadi di sini Nah, teman saya Ini panggupan paling ganteng Paling ganteng Paling ganteng Terus Nggak sampai di tempat makan Gak bisa disetain seperti ini, gengs. Jadi, ada beberapa bancan. Ini kayak makanan pelengkap gitu. Kalau misalnya makan di restoran Korea itu pasti ada. Disubuhi dengan berbagai macam bancan kayak gini, gengs. Ada kimchi. Kimchi lagi. Sama ini lobak. Lainnya apa nih? Oh, ini salat. Biasanya sama dengan sakingnya. Terus ini gorengan. Salat lagi. Kami tadi pesannya, dagingnya macam-macam. Kayak gini. Oh, iya. Ini berlalu sosial. Berlalu dibumbuin. Rasanya agak manis. Manis. Orang menyermatin. Orang menyermatin. Silahkan komentar ya. Langsung di bawah. Kalau ingin masakan Korea yang autentik, Bapak bawa ke Banjarmasin. Bapak coba makan ginci. Itu pedas atau tidak? Ayo, Bapak rasain, Pak. Wah, so sweet. Oke. Pedas atau tidak? Mama kan levelnya tinggi pedasnya. Jadi yang rasa pedasnya. Berarti Bapak juga tinggi ya lebihnya. Hmm. Masih di bawah sana, Pak. Yang mana pasti? Hmm. Oke. Oke. Tidak begitu pedas? Mantap, Pak. Mantap, mantap. Kalau makanan Korea itu pakai banyak bawah putih. Berarti mungkin cocok dengan masa Indonesia dan Amerika. Iya, asinan. Asinan. Asinan juga. Ada banyak fermentasi. Oh, menu datang. Bonus selanjutnya. Terima kasih. Ini apa namanya ini? Tahu putra. Tahu sutra. Ini adalah yu kejang namanya sop. Daging sapi. Bawang putih. Pedas. Oh, iya. Tapi rekomennya makan daging dulu. Hmm. Yang masih belum dibungguin. Hmm. Biar nikmati rasa dagingnya. Oh, gitu. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Tolong membungkuskan. Cara makan. wawang putih. Selamat makan. Oh, gitu. Kalau apa saya ya Pengiriman ya Pengiriman dulu Tetang gojek Enak banget Terasa nikmatnya Wah Datang topokli dan lamyang Yang mana ya Pak Pati? Ini topokli Ini lamyang Ramyang Para paling suka Kejunya banyak sekali Wah keren Wah Kimbab Oke banget Wah tapi besar banget Itu luar biasa Saya belum pernah lihat Kimbab kayak sebesar gini Ya Besarnya kayak muka saya Maman sekarang mau coba mana? Nah ini, ini puahnya Ini dulu dah coba Ini amanya tadi apa? Ini top tangur sutra Apa ini? Topong Tepung 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 Enak? Tepungnya enak banget disini Enak banget Lembut Lembut Dan lokanya Pas Pas Enak Pertama kali ketak 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 Dulu pernah ngerasain topokli yang sangwar bikin Kemarin di Banjarmasin Ya di Banjarmasin bikin yang topokli kan buat mama Iya Mas rasanya kayak gini Betilah pada tipis aja Terus ini namanya daging Sob daging Sob daging Sob daging Namanya yuk ke nya Kalau Tara suka paling sukanya yang ini Doang daging Doang daging Daging korea besar-besar Iya Ini dibikin capce Yang bikin capce Silahkan Gimana rasanya Gini Betul Tapi kepaduan rasanya tuh pas banget Ini Apa ini nama restorannya? Namanya So So Gadi Berapa di Indonesia kenapa? Artinya makan galbi sambil berdiri Oh Harusnya kita berdiri nih Soalnya di korea ini ada So So Galbi juga Tetapi yang di korea itu makanannya terkenal dengan berdiri Oh cara makannya memang berdiri pak Cara makannya berdiri Buat makannya cepat dan pergi untuk kerja So So Galbi itu nama makanannya anak? Nama makanannya galbi So So abunya berdiri Berdiri, makan sambil berdiri Iya Akan galbi sambil berdiri Di sini galbi nya mana? Kalau galbi nya baru datang Oh ini Galbi yang dibumbui Kalau menurut saya Yang ini lebih cocok buat Mulut orang Indonesia Gitu Daripada yang ini Caranya pakai itu juga Sama Kita coba Mama sendiri mau coba ya? Coba dong Oke Supaya tahu perbedaannya ya Pak Gimana? Coba Rasa sayangku padamu Waaay Ini yang tambah Bisa Gimana Pak? Rasa cintaku padamu tambahannya Itu yang belum tau Itu yang belum tau Lalu Mama gimana? Coba daging saya dulu Oh dagingnya doang Dagingnya doang Hmm Hmm Manis ya? Ini sama Sama-sama di Banjar Oh Ini bumbunya Dibikinin oleh Sosok Albi doang Hmm Cuma ada di restoran Sosok Albi doang Mereka bikin sendiri Hmm Tapi ini sama-sama Bumbu Banjar Kayak bumbu Banjar ya? Mirip-mirip lah Kayak gitu rasanya Oh Nanti Mama bikinnya kayak gini Kayaknya ada mirip-mirip deh Oh Hmm Ya kan Masih Masih biasanya Mirip Soalnya Sosok Albi ini tuh Tertama makan di Korea gitu? Betul Kalau di Indonesia Pertama di PIK Pantai Nakaku Iya Awal-awalnya Terior restorannya Kayak di Korea Memang Makan berdiri Oh Tapi kalau menurut orang Indonesia Aneh kalau Makan berdiri Makan berdiri Ya kurang sopan Ya kurang sopan Betul Jadi kanti interiornya Kayak gini Ini jalan di kelapakan ini Oh Baru buka Baru buka Enak banget Enak banget Enak banget Bantu Aku tak kenal di Korea Hmm Hmm Berapa lama kamu pakai Seminggu aja Seminggu Seminggu Paling cepet loh Akan mie Geng Mumpung ada mie Gumil Tantap dulu ya Ini namanya Seoul Bulgogi Seoul Bulgogi Seoul Bulgogi Seoul Bulgogi Jadi cara Masak bulgogi itu Beda-beda Beda daerah ini Beda daerah ini Beda Tapi yang paling kenal itu Seoul Emokota Korea Jadi Seoul Bulgogi itu Paling terkenal di Seluruh Korea Beda Cara makannya Masukkan mie Sama banyak Sayur-sayuran Terus Dagingnya Agak tipis Oh Dislice Jadi Jadi Kita bakal nunggu Ininya matem dulu Ya Biasanya kalau KLB itu Yang paling Enaknya Dengan nasi putih Karena ini Mulai lagi kecil Kalau enak Masih bergerak Kalau enggak badan Kakinya yang bergerak Karena banyak gengs Yang nanya Kenapa Katara makan Habis itu Langsung goyang-goyang Selalu goyang-bayang Itu lucu katanya Tapi dari awal Mulai kecil Mulai kecil Mulai kecil Dia mama kayak gini Jadi kadang-kadang dipegangin Di kakinya Kalau disempatkan orang banyak Dipegang dulu Supaya terlalu bergerak Kena gitu Ini yang bagian paling enak Karena ini Dinempel di iga Biasanya kalau Soap iga itu Dagingnya enak Kalau bakarannya juga Yang bagian Daging dengan iga itu Paling enak Silakan Silakan Dagingnya besar Berser 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 Aduh Buat Merutuan Senang banget Terima kasih Berser 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 Sebagai orang asing Hanya kenalin Makanan korea dong Yang saya bisa Tapi enak 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 banget Buat gengs yang Di daerah sekitar Jakarta Asini Dan beneran gak Bakao nyesel Wow Ini kayak Shabu-shabu Karena dagingnya Tipis Mana mas? Enak Goyang 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 Segar karena banyak sayur-sayuran Goyang Goyang Kalau rasanya lebih cocok ke orang tua Bagaimana pak? Wah Sukses 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 Kalau sebagai orang korea Dibandingkan sama Resoran lain Goyang Enak banget Enak banget Tidak begitu asin Tapi Cukup pas Semua pas Semua cukup Enak loh Segar gengs Segar gengs Rekomendasi mama ya Berarti mama mungkin yang paling enak Ini Ini Ya Pantasan tadi BX ini beda ya Iya Tambah lagi aw Tambah lagi aw Selamat makan Selamat makan Selamat makan gengs Kalau mama pengennya Lihat cucu cewek atau cowok Kalau cewek Tangan kiri Kalau cowok Tangan kanan ya Oke Cukup sekalian aja ya Iya Satu Dua Tiga Oh beda 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 Abang mau jagoannya Karena udah bosan sama Teddy kan Jadi udah bosan ya Maaf ya Ted Maaf ya Ted Apa pengen ada penggantimu Ted Kalau kenapa mama cewek Hmm Kalau cewek itu kayaknya lucu-lucu ya Kalau kita ke pasar Lihat baju-baju Atau Pernak-perenik rambut Kayak lucu-lucu banget Kalau yang Laki-laki kan standar tuh Baju biasa aja Kalau perempuan wah Begitu melihat Lalu buat cucu kan Bikin kayak gitu nantinya Sembilik buat cucu Kalau mama saya Kayak begitu juga Pikirannya Kalau mama Bapak bilang Kalau cewek Langsung Naik ke pesawat Ke korea Karena cowok Yarin aja di Indonesia Kalau di keluarga saya Kan gak ada cewek Kalau sepup pun juga gak ada cewek Semua laki-laki jadi Pengen banget Ya lihat Yang cewek Ini yang penting Sehat ya Harus sehat Cewek ataupun cowok Tetap bisa Tetap bisa Jadi menurut mama abah Ini makanannya bisa direkomendasikan ke pemerintah ya? Bisa banget Kocok buat hijau Indonesia Wah Hari ini gimana abang mama? Senang banget Dijamu dengan makanan-makanan korea Terima kasih Sama-sama Abang gimana hari ini? Luar biasa Beda dalam beberapa hari yang lalu kita Kemarin ya Kemarin Beda lagi Pokoknya enak Luar biasa Dan untuk lidah-lidah orang Indonesia ini cocok Cocok banget Enak banget Terus Aku kali suka tadi gagingnya Cocok buat bumi Biasanya beberapa minggu ini kan aku susah makan Kebetulan hari ini ternyata Enak makannya Mungkin karena moodnya kalian Moodnya enak Jadi makannya juga enak Mungkin dengan keluarga ya Mungkin dengan makan full tim Ya Tapi kurang ready sih Tidak apa-apa lah ya Jadi kita kirim Aromanya nih Lihat kamera Sebagai menantu Saya senang banget Bisa kenalin Makanan korea Oke Hari ini itu aja Kalau geng semua suka video kali ini Jangan lupa like terus Subscribe Jangan lupa subscribe ke temen-temen yang lain juga Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax